Intro Korban sudah meninggal dunia, Bu Sebenarnya, apa yang sudah terjadi? Siapa yang sudah menusuk korban? Dia, Pak! Dia pelakunya! Dia, Pak! Dia pembunuhnya! Tidak ada langsabat, cintaku akan berakhir bahagia Tidak ada jenis, ya ampun! Tidak ada jenis, ya ampun! Tentu Hanjani sudah tidak bernafas Tentu Hanjani Allah, jangan ke dekat Kau gak sadar apa lo sudah bunuh Tante Anjani El, sumpah, bukan aku Bukan aku pelakunya, El Aku yakin pasti ada kejadian sebelum ini Aku datang, Tante Anjani udah tergeletek di bawah Udah ketusuk Gue percaya sama Allah, Nisdi Ya Allah Sebenernya apa sih yang terjadi Kenapa Tante Anjani bisa sampai kayak gini Dan kenapa tadi Om David bawa Ayub pergi Oh my god Is that blood? Aku yakin Om David pasti terlibat dalam kejadian ini Lu jangan ke dekat Tolong, ini udah bukan waktunya buat berdebat lagi Sekarang kamu panggil ambulans Tante Anjani harus dibawa ke rumah sakit sekarang Please, El, aku mohon Telepon ambulans sekarang Please Aku mohon El Hello, hello Hello, kantor polisi Say Lena Saya mau lapor ada kasus pembunuhan di Villa Bucking Field, Pak Dapetin di jalan, di jalan Bucking Field Raya Nomor 39, Pak Ceput letak ke sini Enggak, enggak, enggak El Kenapa kamu telpon kantor polisi? Tante Anjani butuh ambulans! Itu lebih penting! Telfon ambulans sekarang, El! Telfon ambulans! Tentang deket gue! Tante Anjani sudah meninggal! Lo lihat! Enggak, aku yakin Tante Anjani masih di sana. Lo jangan ya sentuh-sentuh Tante Anjani! Enggak! Enggak! Tante Anjani! Enggak! Lo kemana? Lo kemana? Lo jangan dikabur ya, Disti! Lo jangan dikabur ya! Aku gak mungkin dikabur karena aku bukan pembunuh! Aku gak bersalah di sini! Pak! 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 Pak, ayo kita masuk, Pak! Mari, Tiba, Tenan dulu, mari kita masuk! Masuk. Ren, ayo mana sih? Kenapa? Jam segini dia belum nyampe kantor, ruangan gue belum dibersihin. Gue telpon juga gak aktif. Gimana gue gak marah coba? Kamu serius? Ya lo coba aja hubungin. Ren, ini tuh karena lo kebanyakan ngebelain dia. Jadinya dia belagu kan? Bertingkah. Ya udah nanti coba, saya telpon ayo. Ya udah tolong ya, kabarin gue. Ya. Ayu kenapa ya? Gak biasanya dia ngasih kabar kayak gini. Udah, udah gak ada lagi. Gak usah dohong! Mana kalian? Gue beneran sumpah. Semuanya ada di laptop ini. Gak ada lagi. Apa ini ada hubungannya sama D-Tier? Gue harus cari D-Tier. Buat mastiin keadaan ayo. Gak! Mau, ky略. Gak, betul. Gak 마. Gak! Gua tidurus kuburum. Gak,高 bi palarka. Guar dorm cupung ini pantatirinha di Shieldliar. Korban sudah meninggal duniamu Sebenarnya apa yang sudah terjadi Siapa yang sudah menusuk korban Dia Pak, dia pelagunya Dia pembunuhnya Tidak apa Saya tidak membunuh Ibu Anjani Tadi pas saya datang ke sini Ibu Anjani sudah dalam keadaan tergeletak di lantai Dan pelutnya sudah tertusuk Pak Saya tidak membunuh Ibu Anjani, bukan saya Dia bohong Pak Jangan percaya apa yang dia bilang Bapak harus tahan dia Tadi waktu saya datang Tanta Anjani sudah tergeletak kayak gini Dia sudah tidak sadari diri Dan perempuan itu yang pegang pecahan gelasnya Bapak lihat aja tangannya dia Itu semua berlumuran darah Tanta Anjani Pak Itu buktikan bakal dia pelakunya Sebaiknya Anda ikut kami ke kantor Untuk melakukan pemeriksaan Pak Sep, bawa dia Siap, dan Saya mohon, Cang Epa Bapak dengerin penjelasan saya dulu, Pak Saya bukan membunuh Saya tidak membunuh Ibu Anjani Pak, tolong dengerin saya dulu Pak, tolong dengerin saya dulu, Pak Anda bisa jelaskan nanti semuanya di kantor Sekarang ikut kami ke kantor Ayo ikut Tolong, ke kantor Tanta Anjani Tanta Anjani Tanta Anjani Tanta Anjani Sebaiknya Ibu menjauh dari sini Karena tempat ini harus clear Untuk memudahkan kami melakukan pemeriksaan Mari Ibu, ikut kami keluar Ibu akan kami minta keterangan Untuk melakukan penyedihkan Silahkan Ibu Saya mohon, Pak Bukan saya yang bunuh Ibu Anjani Saya bukan yang bunuh Saya mohon lepasin saya Keterangan Ibu nanti bisa dijelaskan semuanya di kantor polisi Sekarang ikut kami Saya mohon, Pak Tolong Ibu bersikap kooperatif Ayo masuk Ayo masuk Sorry Lo cari siapa ya? Gue cari Ditia, mana dia? Enggak ada Ditianya lagi ada jadwal syuting di luar kota Lo jangan pohon sama gue Dan jangan coba-coba untuk ngelindungin dia Santai aja dong lo Buat apa gue ngelindungin Ditia? Gue telpon Ditianya ya Biar lo pastiin sendiri Ya, Perdu Gue percaya sama lo Tapi gue minta tolong sama lo Sampain pesan gue sama dia Lo mau pesen apa? Lo bilang sama dia Jangan pernah macam-macam sama Ibu lagi Kalau gue punya bukti Ayu hilang gara-gara dia Gue pasti akan habisin dia Oke Nanti gue sampaikan pesan lo ke Ditia Sekarang gue mau kerja Ya ampun Yu Kamu itu dimana sih sebenernya? Kalau emang kamu gak sama Ditia Kemana lagi saya harus nyari kamu? Kamu juga gak bisa dihubung lagi Sebenernya apa hubungan korban Dengan saudari Adishti? Korban namanya Anjani, Pak Dan dia adalah mama teman dekat saya Namanya Pasha Adishti Adishti itu mantan pacarnya Pasha, Pak Lalu kenapa Anda ada di sini? Kemarin saya memang janjian ketemu Sama Tata Anjani Tapi memang pas saya datang Saya udah ngeliat Tata Anjani dalam keadaan Meninggal dunia Dan saya lihat Adishti ada di samping Tata Anjani Tangan dia megang gelas yang ada di perutnya Tata Anjani, Pak Selain korban dan saudari Adishti Apakah Anda melihat orang lain di sini? Aku gak boleh kasih tau polisi Kalau tadi aku lihat Om David sama Ayu Aku harus pastiin dulu apa yang sebenernya terjadi Lagian kalau aku gak kasih tau kedatangan Om David dan Ayu Itu bisa jadian Adis satu-satunya tersangka dalam kejadian ini Dan Pasha pasti bakal benci sama Adis Bu Elena Oh, enggak, 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 saya gak lihat siapa-siapa lagi Pak di sini Saya datang ke sini tuh cuma sendirian aja Jadi gak mungkin ada pelaku lain selain Adishti Apakah di pilih ini ada CCTV Agar kami bisa menggunakan rekamannya sebagai bukti untuk penyelidikan? Enggak, enggak Pak Setahu saya di sini gak ada CCTV Baik Kami akan memerintahkan anak buah saya Untuk melakukan pencarian Iya Pak Pak Apa boleh saya telepon keluarganya Tanda Anjani buat ngabarin? Silahkan Bu Kok ada lagi? Apa Adishtiah nyanyi penerus Mary ini di meja gua? Hmm Aku kangen banget sama kamu, Dis Permisi, Pak Iya Waduh, Pak Saya cuma mau kasih tau Itu rosemary yang saya beli kemarin sesuai permintaan, Pak Oh iya bener Saya berlupa saya minta beliin kamu ini Waduh, makasih Iya, sama-sama Pak Kalau gitu saya permisi ya, Pak Hmm Ya Syah Syah Syah, aku minta kamu ke Villa Bugenville sekarang, please Syah Syah, aku Aku bener-bener gak kuat jelasinnya ke kamu, aku gak bisa jelasin sekarang, tapi aku minta kamu kesini sekarang, please Syah Aku gak mungkin kasih tau Pak Syah sekarang, kalau Tante Anjani udah meninggal, aku khawatir hal itu malah bikin Pak Syah gak fokus nyetir, aku gak mau Pak Syah nampak apa Iya, cerita dulu ada apaan Mbak Misa Mbak Misa Gak Misa Syah Mudah mending kamu kesini aja sekarang, aku tungguin, aku mohon kamu kesini sekarang Syah Halo Ini kenapa sih, apa ada hubungannya sama Mama Gak Misa, gak bisa Syah, mudah mending kamu kesini aja sekarang, aku tungguin, aku mohon kamu kesini sekarang Syah Halo Ini kenapa sih, apa ada hubungannya sama Mama Kenapa Mama ngangkat-ngangkat sih, Mama kenapa Halo Syah Ren, tadi Elena ngelepon gue, dia nangis-nangis, dia nyuruh gue ke film Mama sekarang Emangnya ada apa Syah? Gue juga gak tau kenapa, dia gak ceritain apa-apa sama gue Gue khawatir dari sama keadaan Mama, gue takut Mama kenapa-napa Ren, lo bisa ikut gue gak ke film Mama sekarang? Oke oke, yang penting sekarang lo harus tetep tenang, Syah Oke? Iya, 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 yaudah Ren, ini file yang mau minta Oh iya, saya minta tolong kamu ke kapin saya Ini coba kamu cek datanya ada sesuai apa belum Eh, emang lo mau kemana? Saya harus ke tempat tantangan ini Tantangan ini kenapa? Oh Kenapa sih? Bilion 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 Jelid. Anak. Anak. Kenapa Tante? Tante mau coba bilang apa? Anakku. Anakku. Apa Tante Anjani berusaha menyampaikan sesuatu ke Pasya melalui aku? Tapi apa? Tolong ya, Dis. Kasih Tante kesempatan untuk jelasin semuanya. Dan ada hal penting yang kamu harus tahu, Dis. Kamu bisa nggak ketemu sama Tante? Lalu sebenarnya apa yang ingin Tante Anjani sampaikan? Sampai nyuruh aku datang kesini. Pasya, aku nggak bisa bayangin. Kalau Pasya tahu ibunya udah meninggal, dia pasti akan hancur banget. Pasya pasti akan lebih terpukul. Ketika tahu, aku yang dituduh sebagai pembunuh ibunya. Pubahamu Abung. Pabung. Ketika tahu. Ketika tahu. Ketika tahu. Ketika tahu. Terima kasih.